Hai alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuala asyifu al-imam al-alim kuala berkata siapa asyifu syekh atau guru al-imamu yang menjadi imam al-alimu yang alim al-alimu yang sangat alim al-alimu al-alimu al-alamat hujatul islami yang menjadi hujahnya islam ayatul islami itu orang-orang yang hidupnya tidak terlepas dari sunnah nabi Muhammad SAW inilah orang-orang yang berkata dengan hujatul islam wabarakatuhl alam dan menjadi barakahnya para makhluk wabarakatuhl alam dan menjadi barakahnya para makhluk ini abu khamid yaitu abu khamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad kalau wazali yang berbangsa wazali di takfifizat nisbatun ilah wazalah waryatun min kurotusi atusi yang berbangsa tus bidomita nisbatun ilah tus ibadatik min akmali pada dasar semoga mensucikan siapa Allah Allah wabahu pada ruhnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali jadi pada ngajian kita di belakang waktu ini akan membahas kita bergaya-gaya yang disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tursi wanawwara dan semoga memberikan cahaya Allah atau menerangkan Allah wanawwara dan semoga memberikan cahaya Allah terima kasih dan menerangkan cahaya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah dan pun setara puji dirillahi bagi Allah hakka katerihi dengan sebenar berhak wa hamdiri dengan sebenar-benarnya pujian kepada Allah Wassalatu dan adabun Salawat, wassalamu dan keselamatan Itu ala khayri khalbihi Atas sebaik-baiknya makhluknya Allah Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Rasulihi yang menjadi Rasulnya Allah Wa abdihi dan habannya Allah Wa ala alihi dan atas keluarganya Muhammad Wasyobihi dan sahabatnya Muhammad Wasyobihi dan sahabatnya Muhammad Minbaktihi setelah Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mabadu Ayy Ba'darma Bismillah Bismillah Ba'darma Bismillah 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 Bagi kita, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu Yang memiliki keinginan yang kuat Sikur Nukbah Kemudian kemauan yang kuat Kejujuran yang kuat Maka ketahui lah apabila tujuan kita di dalam menuntut ilmu Ikut apabila adanya Engkau, itu tak suju berniat Engkau di dalam ilmi dengan menuntut ilmu Al-Nafasata pada persaingan Dalam rangka untuk bersaing Walubahata dan berbangga-bangga Dengan ilmu yang dimiliki Batakutumadat Terdepan Al-akrari atas yang lainnya Atau atas temannya Biar dia menjadi orang yang terdepan dibanding yang lainnya Persaingan Persaingan di dalam Ego gengsi Kebanggaan dan sebagainya Wastimalata Wujuhin nasida Condongnya Atau Condongnya Para manusia Atau mencari simpatis orang lain Istimal wujuhin nasi Wastimalata wujuhin nasida Mencari simpatis orang lain Dilaikan kepadamu Bajamah hitamid dunia Dan mengumpulkan Bagian-bagian dunia Atau remukan-remukan dunia Maka jawabnya Pak Antan Maka ada pun Kau itu Sa'id Orang yang sedang berjalan Di hati Di nikah Di dalam Menghancurkan agamamu Nah ini penting Bagi santri Di dalam Berniat menentuk ilmu Maka Mahami Apa itu ilmu Untuk apa Kalian menurut ilmu Tujuan apa Di dalam Ketil Jangan sampai Duduknya kita Belajarnya kita Di satu Mahat Hanya tujuan Untuk agar Menjadi orang Yang terdepan Misalkan Di dalam Perusahaan dunia Atau Menjadi kebanggaan Atau Ya Untuk Berbantah-bantah Dan lain sebagainya Yang berkaitan Dengan Perusahaan dunia Maka pada Kakekatnya Ba'at Sa'id Bi'an Bidi Kita Kita Sedang berjalan Di dalam Menghancurkan Agama Di Kita Ba'at Maka ada pun Kau itu Sa'id Orang Yang sedang Berjalan Bi'an Bidi Di dalam Menghancurkan Agamamu Wa'ihla Kinaksika Dan Menghancurkan Bidimu Merogohkan Agamamu Dan Menghancurkan Bidimu Bidimu Menghancurkan Menghancurkan wakijara muka dan adapun perdaganganmu itu baiyokun yang lebur, hancur, tanpa ada untung wakmu'allimuka dan adapun orang yang mengajarkanmu itu mu'inun yang membantu laka padamu ala isyari keatas kemaksiatanmu orang yang mendidikmu adalah orang yang membantu padamu di dalam kemaksiatan basyari kundan yang bersekutu laka padamu bihusra di dalam kerugianmu sama-sama mendapatkan kerugian kerugian, ya gurunya ya murid wahuwa adapun mu'allim atau gurumu wahuwa adapun mu'allim itu kabai'i seibin seperti orang yang menjual pedag minko'ati itarikin pada orang yang memegal jalan atau para pembegal minko'ati itarikin pada para pembegal sama seperti halnya seseorang yang menjual senjata ke para pembegal maka dia bersekutu di dalam kemaksiatan sama seperti keterangan kola yang mengucapkan pada masyarakat Nabi Muhammad SAW man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikallahu fiha man adapun siapa orang yaitu a'ana membantu siapa man ala maksiatin atas perbuatan maksiat walau bi syatri kalimatin walaupun hanya dengan separuh kalimat kana maka adanya man itu syarikan yang bersekutu kana maka adanya man itu syarikan yang bersekutu lahupada ya man piha di dalam maksiat nah ini petik ya awal mungkotiba beliau menjelaskan kepada kita pentingnya di dalam kita menutup ilmu ketika rasa sudah mengembung-nubu di dalam hati kita untuk menutup ilmu maka yang pertama yang harus kita tahankan niatnya jangan sampai rasa keinginan kita di dalam menutup ilmu dibalagi dengan niat yang tidak baik ya dibalagi dengan niatan-niatan yang yang menghancurkan agama kita dan diri kita penting kebetul ilmu niatnya biar di dalam korak hari dihormatin orang di ciutangannya di undang sana sini ya biar untuk tujuan berdebat mengalahkan lawannya mengalahkan temannya atau tujuan-tujuan yang lainnya ya min hitam di dunia daripada bagian-bagian dunia dengan sebagainya yaitu dengan niatan-niatan yang tidak baik maka hakikatnya yang pertama kita sedang menghancurkan agama kita merubuhkan agama kita dan menghancurkan diri kita sedih diri-diri kita telah menggadaikan akarat kita dengan dunia kita maka transaksi tersebut ini adalah transaksi yang khasirat yang merugi dan tidak ada keuntungan sama-sama bahkan dikatakan orang yang mendidik kita ya di dalam ilmu yang dengan niatan tidak baik tadi sama seperti hanya orang yang menjual senjata kepada para perang sama-sama betul karena membantu orang lain di dalam kemas kemudian ada ini apa tadi baikkan dan apabila ada ya baniyat buka niyat muakos duka dan tujuanku benaka diantaramu wabainallahi dan diantara Allah mintola bir ilmi dari menuntut ilmu itu al-hidayat agar mendapatkan hidayah apabila niatmu dan tujuanku di dalam menuntut ilmu antara dirimu dengan Allah agar kau mendapatkan al-hidayah dunamujarradil riwayat bukan hanya sekedar meriwayat tak ya dunamujarradil riwayat bukan hanya sekedar meriwayat tak bukan hanya sekedar belajar kemudian menghafalkan kemudian meriwayatkan belajar menghafalkan meriwayatkan bukan sekedar itu tapi ada nilai hidayah disana ya bukan hanya sekedar kita hanya sebagai ya menyampaikan ss pak besir maka bergembira lah kau maka sesungguhnya para mereka mereka bersutup membeberkan malaika raka bagimu ajni hataha pada sayap sayapnya malaika maka bergembira lah pada sesungguhnya para malaika telah menghampatkan sayap sayap yang itu ketika engkau berjalan ya di dalam menuntut ilmu maksudnya para malaikat rindu kepada kita wahidana bahri dan sesungguhnya ikan-ikan di lautan hidana bahri dan sesungguhnya ikan-ikan yang ada di lautan itu memintakan ampun laka bagimu tiga saat ketika engkau berjalan air bala bala bil bala bil para ikan-ikan yang di lautan semua beristihbar memintakan ampun kepada setiap orang yang sedang menentu ilmu walakin yang bangin akan tetap bisa yudhianya laka bagimu walakin yang bagilah tetapi seyugyanya laka bagimu antara lama untuk mengetahui engkau sebelum segala sesuatu atau setiap sesuatu sebelum menginjak pada sesuatu apapun sebelum mulai belajar sebelum start anal anal hidayah tawa sesungguhnya hidayah sebelum anda belajar anda harus pahami dulu anal hidayah tawa sesungguhnya hidayah alatih yang mana anapun hidayah itu samrotul ilmi buatnya ilmu hidayah itu adalah buatnya ilmu laha yang itu bagi alhidayah hidayah pun anapun permulaan wanihaya dan akhirat wadahirun dan gahiru wabatinun dan batin jadi hidayah itu adalah buahnya ilmu ya buah daripada ilmu adalah hidayah hidayah tercucuk dari Allah tidak mungkin orang akan mendapatkan hidayah kecuali orang tersebut memiliki ilmu ketika dia sudah memiliki ilmu dengan niatan yang baik di dalam menu ilmu maka Allah akan memberikan hidayah nah hidayah ini ada permulaan ada akhirat ada gahir ada bah nihayatun hidayah wanihayatun wadahirun wabatinun ya pahami ya jadi hidayah itu adalah buah daripada ilmu jalan di dalam menuju Allah wahiyah al-musamad bisyariah wad-tariqah ya wanihaya wahiyah al-musamad bilhaqibah jadi ada hidayah hidayahnya apa hidayah itu syariah wad-tariqah jadi hidayah ini buah daripada ilmu nah hidayah ini ada permulaan ada akhirat permulaan dari hidayah adalah syariah wad-tariqah kemudian nihayatnya buncaknya adalah makribah kumbuh ya buncaknya adalah hak hakikat buncaknya adalah hak hakikat wad-tariqah nikit doaqirun borgin shariah dخ so Dombil hakikat wal hakikat ba'd-tariqah badinuha syariah itu dosi yang hakikat wa'cha kat ba'd-inuha badinuha syariah kemudian walau besura Dan tidak akan sampai Ila nihayat iha Pada puncaknya hidayah Yaitu ma'rufatullah Atau hakikat Walau usulah Dan tidak akan sampai Ila nihayat iha Pada puncaknya hidayah Ila ba'dah Ih kami Bidayah iha Kecuali Setelah Mengukuhkan Permulaan dari Hidayah Atau menguatkan Permulaan dari hidayah Berarti apa? Syariat dan taliqahnya dikuatkan Tidak mungkin Lawusulah seseorang Tidak akan sampai kepada Puncak dari hidayah Yaitu ma'rufatullah atau hakikat Kecuali dia harus Menguatkan Ba'dah Ih kami Bidayah iha Permulaan dari hidayah Apa permulaan hidayah? Syariat dan taliqah Kecuali dia sudah paham Syariat dan mengamalkan Syariat di dalam taliqah Taliqah yang ada Baru dia akan sampai kepada Nihaya Yang namanya Ma'rufatullah Jadi tidak ada Orang ma'rufatullah itu Talal Tidak ada Karena tidak mungkin Dia akan sampai kepada Nihaya Kecuali dia harus Melalui bidayah Apa bidayah? Syariat Yaitu Yang diajarkan oleh Ba'rufatullah Baru setelah itu Dengan dikemas melalui Toriqah Dia akan sampai kepada Nihaya Hakikat daripada Ma'rufatullah Faham gak? Itulah usulah Tidak akan sampai Ila nihaya Yatihah Bada puncaknya Hidayah Ila Ba'da ikan Hidayah Tuhan Hidayah Tidak Kecuali Setelah Mengukuhkan Atau menguatkan Permulaan Dari Hidayah Walah Usulah Dan tidaklah Mengetahui Atau Merambah Tidak akan Mengetahui Tidak akan Merambah Alaba Tinia Atas Batinnya Hidayah Ya Ila Ba'da Luguhi Kecuali Setelahnya Hukum Atau Atau Ya Merambah Memahami Atau Terhenti Alado Hidayah Atas Dohirnya Hidayah Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Sampai Kepada Al-Bahir Batin Ya Kecuali Kita Bisa Memahami Dohirnya Ya Jadi Tidak Mungkin Batin Kita Sampai Sampai Kecuali Melalui Mohir Bisa Wah 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 Dan Ingatlah Anah Adabun Aku Itu Musyirun Yang Akan Memberikan Isyarah Wah Dan Ingatlah Anah Adabun Aku Itu Musyirun Yang Akan Memberikan Isyarah Aleh Ke Atasmu Bibidaya Terhidayati Dengan Permulaan Hidayah Lihat Lita Jeriba Akan Engkau Bisa Menguji Lita Jeriba Akan Engkau Bisa Menguji Bihar Dengan Hidayah Naksaka Pada Naksumu Wata Tahina Maksudnya Engkau Bisa Menguji Bihar Dengan Hidayah Kolbaka Pada Hatimu Ba'in Soh Daptah Maka Apabila Engkau Mendapati Kolbaka Pada Hatimu Ileyha Pada Al-Hidayah Ma'ilan Yang Condor Apabila Engkau Mendapati Hatimu Kita Punya Hati Rasa Ada Condor Kehidayah Ada Condor Kehidayah Sada Sada Kapal Baka Ileyha Ma'ilan Wa Naksata Dan Naksumu Biha Dengan Hidayah Mutawi Atat Yang Tunduk Walah Dan Pada Hidayah Kodilatan Yang Menerima Badunaka Maka Ambillah Oleh Mu Badunaka Maka Bergegas Lantau Atau Bensegera Lantau Ambillah Oleh Muraih Lantau Oleh Mu Atatun Lu'a Ya Pada Naiknya Engkau Eil Girtibah Eil Girtikok Eil Girtikok Naiknya Engkau Tidak Nihayati Pada Nihayat Nihayati Pada Beberapa Nihayat Atau Akhiran Atau Puncak Batau Melgula Dan Berjalan Engkau Bihari Ulumi Di Lautan Yang Ilmu Maksudnya Apa Rai Ambil Ya Jalani Dengan Sungguh Sungguh Ya Ya Berenanglah Kalian Di dalam Lautan Ilmu Kalau Mendapati Dirimu Hatimu Condok Kepada Hidat 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 Dan Tunduk Kepada Hidat Maksudnya Mau Untuk Merai Hidat Maka Selami Rai Cari Dengan Sungguh Sungguh Menguji Diri Kita Ya Kemudian Wa insa Daftar Dan Apabila Wa insa Daftar Dan Apabila Engkau Mendapati Kelbaka Pada Hatimu Ya Wa insa Daftar Dan Apabila Engkau Mendapati Kelbaka Pada Hatimu Indah Mujah Hatika Ketika Engkau Menghadapkan Tidam Wajah Hatika Ketika Engkau Menghadapkan Iyaha Pada Bidayat Tulhidayah Ya Iyaha Pada Bidayat Tulhidayah Pihak Dengan Bidayat Tulhidayah Musawifan Ya Bingung Ya Artinya Ay Biayyapula Al-Qalba Maratan Bada Ukra Soba Al-Dalib Yang Musawif Musawifan Yang Apa Namanya Yang Tidak Konsisten Ya Musawifan Yang Tidak Konsisten Atau Menunda-nunda Wabilamali Dan Mengerjakan Wabilamali Dan Mengerjakan Bimukta Doha Dengan Apa Yang Ditutup Dari Bidayat Tulhidayah Apa Yang Diajarkan Dari Bidayat Tulhidayah Mumat Dilan Yang Bermalas Malasa Ya Jadi Apa Yang Diajarkan Dari Bidayat Tulhidayah Dia Bermalas Malasa Ketika Hatimu Dihadapkan Dengan Kitab Bidayat Tulhidayah Ini Musawibat Apa Musawibat Bermalas Malasa Menunda-nunda Ya Dan Lain Sebagainya Makanya Banyak Hatimu Berkata Maretan Bada Ratu Yang 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 Memerintahkan Bisui Dengan Perkara Yang Jelek Kalau Engkau Mendapati Hatimu Malas Di Dalam Mengamalkan Isi Kandungan Kitab Yang Dibahas Ya Paham 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 ilmunya Doang Tapi Kamu Mengamalin Ya Hati Merasa Berat Ya Apalagi Buat Mengamalkan Maka Ketahuilah Ya Kata beliau Bahwa Kecondonganmu Di dalam Menentu Ilmu Itu Dasarnya Adalah Napsu Ammar Ratu Bis Sungguh Ya Pengen Belajar Tapi Artinya Keras Nah Malik Ilmu Males Tapi Dorongannya Pengen Belah Ketahuilah Dorongan Yang ada Pada diri Anda Adalah Dorongan Napsu Ammar Ratu Amin Ya Hati Males Tapi Pengen Nentu Ilmu Pengen Jadi Orang Alim Pengen Jadi Orang Pinter Ya Tapi Maji Males Liatnya Pengen Jadi Orang Alim Pengen 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 Belajar Hati Males Amal Ilmu Males Wiri Dan Males Ketahuilah Keinginan Di dalam Untuk Ilmu Itu Dasarnya Ammar To Suat Ini yang Bistijerot Setan Kepadamu Bimaki Dati Dengan Siti Budayanya Setan Bila Lombratil Halaki Pada Puncaknya Kehancuran Kehancuran Ya Pokos Duh Dan Adapun Tujuannya Setan Itu Ayyurawiha Itu Ayyurawiha Menjual Atau Menghiasi Setan Menjual Setan Aleka Padamu Ya Asyar Asyar Pada Pada Pertara Yang Jelek Bimak Ridil Khairi Di dalam Lingkaran Perkara Yang Baik Karena Tujuannya Setan Ini bagaimana Biar Laku Biar Tertarik Nyakitan Kepada Kebaikan Kepada Keburukan Tapi Dalam Lingkaran Kebaikan Ya Jadi Misi Yang Setan Itu Bagaimana Biar Kita Ini Condong Senang Kepada Keburukan Tapi Berada Di Lingkaran Kebaikan Senang Apa Keburukan Tapi Berada Di Ibadah Sholat Baik Dikar Nawaikan Tapi Bagaimana Biar Saya Tamping Misinya Sholat Kita Dari Timah Dari 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 Biar 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 Dari Bacanya Bagi Dari Timah Dipasuk Pas Seher Tidak Baga Habis Tokoh Imah Bapak Dari Dari Orang Alim Nah Itu Mak Dari Saya Tidak Ya Bagaimana Menjual Biar Lakunya Keburukan Kepada Kita Tapi Lingkaran Kebaik Banyak Esiknya Baik Tapi Ternyata Sudah Ketat Tipu Sudah Saya Tentu Salat Ya Suaranya Dibias 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 Suaranya Keren Salat Luar Biasa Ya Baka Imam Mah Dibir Benar Dibias Bila Orang A Hal Nih 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 Lai Likaran Yang Baik Solat Likaran Yang Baik Anda Pakai Imam Sunnah Anda Beritah Nih 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 Itu Setan Ya Itu Bisinya Setan Yurawi Bagaimana Bagaimana Biar Melariskan Kepada Kita Keburukan Tapi Di dalam Likaran Kebaikan Ini Yang Harus Kita Perhatikan Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Ternyata Disitu Ada Tipu Daya Se Hatta Yul Hikok Yul Hikok Yul Hikok Hikok Hatta Yul Hikok Apa Yul Sehingga Engkau Mendapati Sehingga Setan Mendapati Pada Dirimu Bil'ah Sarina Menjadi Orang-orang Yang Merugi Apanya Amalan Amalnya Al-Aksari Bil'khayati Di dalam Kehidupan Dunia Yang Berbangsa Dunia Amalnya Sia-sia Di Kehidupan Dunia Ini Wahum Dan Ada pun Al-Aksarin Orang-orang Yang Merugi Tadi Itu Yuhsinuna Ya Menganggap Siapa Al-Aksarin Anahum Sesungguhnya Al-Aksarin Itu Yuhsinuna Telah Melakukan Perbuatan Ba 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 Itu Yuhsinuna Melakukan Perbuatan Ba 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 Siapa Al-Aksarin Ap Ba 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 amalannya, dia menyangka dia telah melakukan perbuatan bahwa namun hak hebatnya tidak bernilai bahwa inilah isinya syaitan wa'idhadhalika dan ketika seperti ini ya, sudah dalam seperti ini ya, Yatslu membacakan alaika atas dirimu syaitan padlal ilmi pada keutamaan ilmu wa'adharajat al-ulamai dan derajatnya ulama wama dan perkara waroda yang datang apa mafihi di dalam asalah ilmu minan akhbari dari hadis hadil was'asari dan ucapan para sahabat syaitan ya, mendengarkan yang mudah menghapalkan tentang utamaan ilmu tentang menolak alim sehingga kita mau menuntut il tapi niatnya jelas setan tujuannya apa? menjual nilai keburukan di dalam lingkaran kebaikan ya, menjual nilai keburukan tapi di dalam lingkaran kebaikan nah ini bahaya ya banyak orang yang salah jalan dia mengatakan satu kebaikan tapi hakikatnya itu satu tubuh keburukan makanya perlu yang kita bibirkan dulu perlu yang kita berbegir banyak orang yang salah jalan ya mereka yang membunuh sedina al-isa apapunnya itu presio beliau itu yang tidak pernah menakus salah telah membunuh sedina al-isa ketika akhir hayatnya ketika dia berumati masih tetap mengaku buat dia benar karena mengagap sedina al-isa telah melakukan satu hukum yang tidak berdasarkan dengan hukum Allah benar sedina al-isa Allah tidak mengajarkan yang namanya pertamanya secara takti ya tidak ada dalam al-qur'an makanya orang-orang ya khawarin seperti itu orang-orang yang otak yang datang memahami al-qur'an secara tekstual memahami hadis secara tekstual sehingga yang menyalahkan ya arti menyalahgunakan dari al-qur'an maupun hadis nabi Muhammad s.w.w. ini penting ya jangan sampai kita termasuk orang yang masuk dalam lingkaran setan yang menjual keburukan di dalam lingkaran kebaikan kebaikan kemana-mana kita kemana-mana beli belum beli ya di dalam wawah ma'bah biswad biswad selamat menikmati